Halo, CoFriends. Pada soal kali ini dikatakan, tentukan KPK dari bilangan berikut. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Pertama-tama, KPK itu apa sih, CoFriends? Jadi, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Sekarang kita coba soal nomor 1 ya. Kita akan cari KPK dari 4 dan 5. Nah, caranya, CoFriends, di sini kita akan menggunakan metode tabel. Jadi, caranya nanti kedua bilangan akan kita bagi dengan bilangan prima. Mulai dari bilangan prima yang terkecil ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang lebih dari 1. Yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Kalau begitu, kita akan bagi dulu nih, CoFriends. Bilangan 4 dan 5 ini dengan bilangan prima 2. Nah, 4 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 2. 5 tidak habis ya dibagi oleh 2. Maka kita tetap tuliskan angka 5 seperti ini. Kemudian kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kemudian, CoFriends, karena 5 tidak habis dibagi oleh 2, kita akan bagi dengan bilangan prima 5. Di mana 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Jadi, nanti kita akan bagi semua bilangan hingga menjadi 1 seperti ini ya, CoFriends. Nah, untuk KPK-nya adalah perkalian dari bilangan-bilangan prima pembaginya. Berarti merupakan perkalian dari 2 dikali 2 dikali 5 ya, CoFriends. Kemudian tinggal kita kalikan urut dari kiri ke kanan. 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Sehingga kita peroleh KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20, CoFriends. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang, untuk soal nomor 2 caranya sama ya, CoFriends. Di sini CoFriends bisa cari tahu dulu di sini bentuk tabelnya seperti apa. Lakukan hingga semua bilangan menjadi 1 seperti tadi ya. Nah, kita peroleh hasilnya seperti ini. Jadi, nanti KPK-nya adalah perkalian dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. CoFriends tinggal kalikan urut dari kiri ke kanan ya. Nanti kita peroleh hasilnya adalah 40. Yay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya, CoFriends.